Kondisi di Padang Mahsyar saat hari kiamat kelak tentu sangatlah padat. Segenap umat manusia akan berada di sana, Muslim dan non-Muslim. Lantas bagaimana Rasulullah SAW akan mengenali umatnya? Tanda yang pertama yaitu berwudu. Di Padang Mahsyar nanti Nabi Muhammad SAW akan mengenali umatnya yang memiliki tanda Ghurrah dan Tahji'il. Ghurrah dan Tahji'il adalah pantulan cahaya dari seseorang yang pernah melakukan wudu. Cahaya putih tersebut terdapat di wajah, tangan dan kaki. Di mana area yang bercahaya itu pernah tersentuh air wudu. Tanda yang kedua yaitu solat lima waktu. Tidak ada seorang pun dari umatku kecuali aku mengenalnya nanti pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, Bagaimana engkau mengenal mereka, wahai Rasulullah? Mereka berada di antara banyak makhluk. Beliau menjawab, Bagaimana pendapatmu jika engkau masuk dalam syirat? Di dalamnya terdapat kumpulan kuda berwarna hitam. Dan dalam kumpulan itu terdapat seekor kuda yang memiliki Ghurrah, Wama putih cerah di dahinya. Dan Muhajjal, berkaki putih. Bukankah kamu dapat mengenalinya? Sahabat itu menjawab, Ya. Lalu beliau bersabda, Sungguh, umatku pada hari itu mempunyai wajah yang putih karena sujud. Serta anggota wudhu yang putih karena wudhu. Hadis Riwayat Ahmad Terima kasih telah menonton!